jauh ya? iya betul. ada yang paling jauh kok kak? gak ada sih itu yang paling jauh ada yang ke tetangga ada paling deket tetangga disini? ada di selang dua kampung kayaknya yang intan mah mudah-mudahan gak jauh ya? soalnya udah deket iya, ada yang deket soalnya yang deket ada sih di depan yang intan tipe cowoknya kayak gimana nih? tinggi apa pendek? gak, gak terlalu matok sih ah yang penting itu aja tadi aku jawab gak tanya tau oh iya, mudah-mudahan aneng ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube adevlog selamat pagi sahabat sahabat adevlog semua apa kabarnya pagi hari ini? mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan di pagi ini saya sedang berada di di kampungnya Neng Intan sahabat ini di depan rumahnya Neng Intan ya di video kali ini saya bareng ke Kang Rohim ya iya Kang Rohim sedang berada di jadi kita ngebu berit ya Kang ngebu berit katanya ngebu berit selatu rame lagi sama Neng Intan sahabat halo Neng Intan halo lagi ngapain Neng? ngupas kulit singkong oh lagi ngupas kulit singkong iya di kupasin itu mau dimasak apain Neng? mau digoreng apa di buat kolek sama di goreng oh iya mau bikin kolek ya buat berbuka puasa ya Neng iya di gorengnya sama yang lain juga terus kemana? ke pasarnya itu paling setengah jam iya betul jadi jauh kemana-mana di di kampung iya betul jadi mau ke pasar itu lumayan lumayan jauh ya nih harus menempuh perjalanan setengah jam ya dan adik gimana perjalanan kesini jalannya lumayan 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 jauh juga tapi Kang Rohimah deket ya lumayan juga dari Kang Rohimah tengah jaman tengah jaman sama ya beda sedikit ya bang Adek dari rumah ke sini sebar jam sejam sejam lah kurang lebih sejam soalnya sekarang kan abis malam tuh abis turun hujan iya jadi di jalan itu agak licin gitu agak licinnya nggak bisa cepat gitu jalan iya betul dan ini menu makanan apa untuk makannya apa nih apa buat makan pakai nasi ya paling apa ya apa ya biak sawee gitu asin iya soalnya emang jarak jauh jarak ke jalan raya tuh emang lumayan jauh juga susu ke mana-mana susu ke mana-mana susu ke mana-mana yang ya itu apa melihat kalau di hari nah gitu siang hari itu nih lihat makanan ya aduh aduh rasanya banyak kodaan iya rasanya mau semua iya kalau nih haus haus iyalah pasti apa udah maghrib makannya apa nanti udah tarawin udah maghrib udah maghrib iya soalnya kan lapar lapar banget lapar belum makan nasi kan dari dari subuh kirain tuh pas udah isang gitu enggak enggak neng kebetulan suasana disini enak ya iya adem ya iya adem deo duduk di bawah pohon apa ini pohon rambutan ya sambil ngabuburit ya neng ya biasanya kalau ngabuburit tuh jalan-jalan neng ya iya jalan-jalan jadi kesawa kekebun ya jadi enggak terasa ee waktu itu cepet lah kalau jalan-jalan di sore hari gitu apalagi sama eneng intan boleh nanti jalan-jalan boleh ya Neng ya Neng sekarang Neng kalau boleh boleh tahu udah punya pacar belum Neng belum ya kenapa ya secantik gadis secantik seperti Neng Intan ini sampai ini belum punya pacar susah ya kalau kalau laki-laki suka nyari tapi kan kalau gadis mas suka di rumah menunggu ya kalau cewek itu anak-anak gadis itu sukanya menunggu di rumah ya masa kelayaban kaya laki-laki apa kata dunia nah sahabat ini Neng Intan ini masih ternyata masih sendiri sahabat masih menunggu katanya gimana Neng kalau ada yang apa ada yang mau datang ke Neng mau melambar gitu gimana tanggapan Neng apa udah ada niat atau belum kalau buat itu masih ya Neng gimana ya kalau mau ya kenalan dulu saling mengenal dulu jangan langsung tidak 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 soalnya kan itu kan serius bukan buat main-main bukan buat main-main cari jodoh itu bukan untuk sekejap itu Neng kalau suka doang kalau bisa ya kita harus cari jodoh itu yang pertama dan yang terakhir ya Neng nah amin mudah-mudahan Neng doakan semoga Neng dapat jodoh yang baik tanggung jawab mudah-mudahan aja selain baik itu kaya orangnya cakep plusnya plusnya plus terakhir sahabat Neng ini siap katanya kalau siap dilamar kalau ada yang serius sahabat tapi katanya mau berikati dulu katanya ya pendekatan dululah memang pasti semua orang yang sempurna cuman pasti gak ada ya bertanggung jawab berarti ganteng mah tidak percuma ganteng juga kalau gak bertanggung jawab gak baik gak sayang keluarga jadi teman-teman intinya Neng intan ini katanya mau cari yang suami itu tidak apa namanya tidak ingin ini ya gak awet gitu pengennya awet selamanya sampai tua lah setia sampai mati intinya ini gorengan ini jadi banyak banyak contoh ya ada masih kawin di bawah umur itu ada yang jadi janda mudah mudah mudahan kalau buat Neng intan jangan ya semoga dapat jodoh yang sekali suami neng kesini ini udah yang kedua kalinya sampai kali ini sekarang lagi ngabung burit sambil melihat aktivitas Neng intan disini ternyata Neng intan itu orangnya kajin dan serba bisa apa aja dilakuin ya iya betul sahabat ini saya sedang berkolaborasi sama Kang Pucukal bu sahabat adil Kang Rohim kakak Intan juga kan orang jampang ke orang Bantu wah emang banteng istrinya iya orang banteng yang jauh juga ya jodohnya neng jodohnya gak ada yang tahu jodoh itu kan di suangan Tuhan jodohnya suka aduh teman-teman soal kebatan juga jauh ya iya betul ada yang paling jauh kakak jodohnya gak ada sih itu yang paling jauh ada yang ke tetangga ada paling deket tetangga di selang dua kampung kayaknya neng intan mudah-mudahan gak jauh soalnya udah deket soalnya yang deket ada di depan yang deket ada tipe cowoknya kayak gimana tinggi apa pendek enggak enggak terlalu matok sih yang penting itu aja tadi oh iya mudah-mudahan neng aduh neng jadi betah ini ngobrol disini sama susah pulang jadi susah pulang ini betah bener disini buka puasa aja disini ya insya Allah nanti kalau sudah magrib ya kemagriban lagi jalan-jalan disini kalau udah sama neng kenal sama neng intan insya Allah bakal sering kesinilah soalnya apa ya jadi ngenin kayaknya aduh sahabat neng intan ini masih sendiri sahabat kalau ada yang mau serius ya silahkan datang aja hubungi admin aja datang aja kesini sahabat ya selaturah memang boleh boleh aja siapa juga neng ya diperbolehkan iya itu kan kalau muslimah harus banyak selaturahmi ya sesama muslim itu baik gitu udah selesai ya tinggal dicuci udah 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 banyak karena udah itu ngupas singkongnya udah juga pamit udah udah lama mohon maaf ya udah mengganggu neng intan disini sudah melihat aktivitas neng intan mudah-mudahan selamat menjalankan ibadah puasanya semoga sehat terus selancar ya puasanya kening sekian dulu ya sahabat video saya kali ini sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati